Nah, mudah-mudahan diterima. Ya, pastilah kita diterima. Loh, loh, aduh. Kalau kamu cuma jadi sapam, berani-beraninya, gak mungkin diterima di kantor ini. Haknya kamu apa? Kamu punya hak kayak gitu. Kalau kamu mungkin jadi bos besar, saya akan cium kakinya kamu. Oh, yakin? Di sini sepi sih. Cuma ya kayaknya mau hujan. Loh, kenapa sih ini? Aduh, kok malah kayak gini sih? Kelasaran kemarin udah di-service deh. Kenapa sih mobil nih? Udah di-service, bensinnya udah full. Aduh, aduh. Ribet nih kalau kayak gini. Aduh, ini kenapa? Coba. Apa lagi mau bikinnya? Bikin, lembar-lembin masalah aja. Tetaplah tersenyum diri. Aduh, panas. Aku gak ngerti lagi masalah mesin-mesin kayak gini. Gimana sih? Pak Dadongnya kemana ya? Harus terhubung Pak Dadong sekarang juga. Kemana sih Pak Dadong ini ya? Malah gak aktif. Terus aku harus gimana dong? Kan sudah tahu mati kayak gini. Mana jam detar lagi jam 9 ada acara lagi? Habarnya atasan muda. Mas dateng. Tapi saya gak belum tahu wajahnya ya. Semoga aja aku bisa ngenalin nanti. Kalau aku gak sampe ngenalin atasanku ya bahaya. Gini lah kalau ada atasan dari kantor pusat mau datang. Eh, eh, mas. Ya, ada yang bisa saya bantu. Mas, anu apa? Gini mas, barusan ini mobil saya mogok mas. Mas bisa bantu gak mas? Saya lagi ada acara nih mas keburu mas. Aduh, saya juga ada acara mbak. Soalnya ini ada atasan dari Jakarta mau datang mbak. Nanti kalau saya telat, bisa-bisa saya dipecat ini mbak. Waduh mas, ayolah mas minta tolong nanti. Saya bilangin deh sama atasannya mas. Yang penting mobil saya ini bisa jalan lagi. Saya juga ada acara nih mas setengah jam lagi. Waduh, walaupun mbak bilang bagaimana ya mbak. Saya sebagai karyawannya ya mbak. Saya tidak bisa semena-mena mbak. Soalnya saya kerja sama orang mbak. Gini aja mas, kalau semisal mas itu nanti dikasih peringatan sama atasannya. Bilang sama saya mas, saya siap bertanggung jawab. Yang penting mobil saya ini bisa hidup lagi mas. Saya pusing nih mas. Ini saat lagi ada rencana mau ketemu sama temen mas. Aduh. Ya, tapi mbak itu mau bilang gimana mbak. Kan mbak. Kenapa mas? Mas meremehkan seragam saya. Karena saya hanya berseragam kayak gini. Maaf mbak, bukan. Itu maksud saya mbak. Ya, tapi kan. Mas, tenang aja ya. Saya meskipun berseragam kayak gini. Saya banyak ya kenalan atasan di perusahaan manapun. Kabupaten ini saya kenal mas. Jadi mas tenang aja. Asalkan mas bisa bantu, mobil saya bisa hidup. Saya bakal bantu mas buat ngomong sama atasannya. Aduh, gimana ya. Yaudah mbak, saya bantuin. Tapi, saya bantu sebisa saya ya mbak. Soalnya saya agak ngerti sedikit lah kalau tentang mesin mobil. Soalnya di kantor kan banyak mobil temen-temen itu kadang ada yang mogok. Ternyata itu kabelnya atau yang apanya yang bermasalah gitu mbak. Yaudah, biar gak lama-lama saya bantuin aja mbak. Wah, makasih ya mas. Saya jadi gak enak nih sama masnya. Ya, gak apa-apa mbak. Oh ya, ngomong-ngomong mas itu kerjanya di posisi apa ya mas? Saya sebagai HRD mbak. Oh, HRD. Ya. Tapi, mohon maaf ya masnya gak bisa bawa kendaraan atau gimana? Bisa lah mbak. Bawa kendaraan. Tapi ya motor saya dipakai adik untuk sekolah. Jadi, masnya kalau berangkat ke kantor naik apa? Ya, naik ke ojek online mbak. Ini mungkin ojek online ku nunggu di depan. Loh, gak mau bareng sama saya mas? Udah, udah mbak. Kita mungkin gak satu tujuan jadinya. Ya, tapi biarlah. Bapak mas, saya sekalian ngantriin masnya nanti saya balik ke kantor lagi. Sudah mbak, sudah. Ini sudah jam berapa nanti mbaknya juga telat. Gimana mas, masnya bisa gak? Ini mbak, ada cop yang kebuka. Bentar ya. Oh, ada di bawah. Nah, coba nyalakan mbak mobilnya mbak. Ya, saya coba dulu ya mas. Ya. Bismillah. Semoga nyala. Mas, udah bisa mas? Udah bisa ya mbak? Iya. Terima kasih banyak ya mas. Ya, sama-sama mbak. Ada sedikit uang buat masnya nanti. Buat beli makan. Udah, udah. Udah mbak, gak usah mbak. Saya ikhlas kok bantuin mbak. Udah, udah. Gak usah, gak usah. Ini saya mau berangkat dulu ya mbak. Maaf ya mbak, saya tinggal ya mbak. Ya apa mas? Udah, gak apa-apa. Saya ikhlas bantuin mbak. Ya udah, saya permisi ya. Iya ya mas. Permisi. Wah, baik juga ya orang itu ya. Masih ada zaman sekarang orang baik kayak gitu. Aku yakin kau ada di sana. Aku yakin kau ada di sana. Karena kamu salah satunya dindak. Mudah-mudahan kita diterima ya di tempat kantor ini. Nah, ya itu. Biar kita itu bisa dapet kerja. Biar dapet uang. Ya itu. Berkas-berkas semuanya kan sudah dikumpulkan. Nah iya, semua kan ada di kamu. Mudah-mudahan diterima. Ya pastilah kita diterima. Loh, loh. Loh. Ferah. Mas. Eh, kamu gak apa-apa. Maaf ya mas. Duh, saya gak enak nih sama masnya. Mas, saya gak sengaja mas. Saya keburu. Eh, mbaknya ini jalan gak ngeliat apa gimana sampai ngebetul temen saya kayak gini. Bukannya gitu mbak. Saya keburu nih mbak. Ada cara sama klien. Kamu sudah gak usah sebaik. Aduh. Loh. Mas, mas gak apa-apa kan mas. Kamu gak apa-apa kan Fers? Gak apa-apa sih tapi punggungku nih kayak yang patah. Nih kan ini semua gara-gara kamu mbak. Kita ngelamar kerja jadi gak jadi nih loh. Aku barusan ketabrak sama siapa ya. Loh ini loh, Fers sama si Satpam ini. Loh. Ya maaf mas. Saya kan sudah bilang saya keburu mas. Tadah lagi jam sembilan ada ketemuan sama klien. Eh, mbak. Kamu gak usah sok gitu ya. Mentang-mentang badannya kamu besar. Kamu seenaknya. Nabrak kita ya. Kita ini mau interview sama bos besar ya. Kamu. Kamu cuma jadi Satpam. Sudah belagu berani nabrak kita ya. Kalau aku kenapa-napa dengan punggungku. Kamu berani tanggung jawab. Berani kamu. Loh mas. Saya mohon maaf. Mas. Sekali lagi saya gak sengaja mas. Saya siap kok tanggung jawab. Nah, sudah gak usah minta maaf. Minta maaf. Kalau sudah kayak gitu enak banget minta maaf. Emang semudah itu. Ya terus saya harus gimana mbak. Saya sudah minta maaf. Dan lagian mbak sama masnya. Jalannya juga gak liat-liat. Ini apa ini? Loh jangan mas. Eh, tunggu dulu. Kamu mau ngelamar pekerjaan di sini. Sudah pakai Satpam. Kalau kamu gak diterima. Malu-maluin kamu sudah berserah. Gak gini. Ini lebih baik buang aja nih. Buang-buang. Mas. Sudah buang aja. Gak boleh kayak gitu lah mas. Mas saya ini sudah minta maaf. Saya ini sudah mau bertanggung jawab. Tapi kenapa masnya malah gak sopan sama saya. Dengan kamu minta maaf. Kira-kira punggungku ini sembuh. Mas namanya. Gak semudah itu. Gak semudah itu. Minta maaf. Emang sakitnya tuh bisa hilang. Mbak, mas. Namanya orang itu gak luput dari salah mas. Apalagi saya juga keburu. Mas mbaknya juga keburu kan. Sama mas. Saya juga keburu. Saya paham. Kalau semisal kamu punya kesibukan. Saya paham. Tetapi tata kerama dan aturan itu harus diperlukan dalam pekerjaan ya. Semisal kamu. Atau kamu perlu aku laporin ya sama bos besar ini. Biar kamu gak diterima jadi Satpam di sini ya. Aku itu mau interview di sini. Aku orang penting. Aku mau daftar jadi manajer di sini. Ya. Tiba-tiba kamu nabrak kita. Kalau aku kesakitan. Aku gagal jadi manajer dong. Oh. Ternyata kalian ini adalah orang yang baru mau daftar di perusahaan ini. Ya sudah. Ya kalau memang kalian baru-baru mau daftar. Saya di sini banyak kenalan. Saya bisa bantu kalian. Tapi dengan itu syarat kalian harus maafkan saya. Minta bantu. Kamu itu sepertinya Faizah ya. Eh. Kamu kok kenal sih? Iya namaku Faizah emang. Kamu siapa sih? Kamu gak kenal gak aku. Aku Vero. Mantanmu dulu. Bukan mantan deh kayaknya. Bukannya kamu yang ngejar-ngejar aku ya. Oh sekarang. Dulunya aku memang ngejar-ngejar kamu ya. Sekarang sudah beda profesi dan kasta. Kita sudah berbeda jauh. Jauh dari langit sama bumi itu jauh jaraknya ya. Sekarang kamu pakai sapam gak malu. Enggak gitu soalnya kamu itu sekarang tambah tinggal segini. Kamu kenapa banyak beban ya? Ya aku banyak pekerjaan. Jadinya aku lupa. Oh ya aku sampai pangling aja. Lihat muka kamu gitu. Yang kemarinnya sehat. Sekarang malah ada kayak orang jacingan. Loh. Eh kamu gak usah menghina kayak gitu ya. Meskipun kamu sehat. Profesinya kamu itu cuma jadi sapam. Sapam di sini. Iya kalau diterima. Walaupun badan kamu tebel. Dompet kamu gak mungkin tebel. Gak bakalan diterima. Percuma. Mending kamu pergi aja sana. Pergi. Udah udah jangan pegang-pegang aku. Kamu mending kalau ada urusan silahkan. Kenapa ma? Kamu gak terima. Kamu itu siapa sekarang? Bukannya apa-apa ya. Saya sudah minta maaf. Sudah. Saya mau bertanggung jawab. Sudah. Tapi kamu mulai tadi banyak ngomong. Saya juga ada waktu. Saya banyak pekerjaan di sini. Udah ya. Kalian berdua ini mulai tadi ya. Kalau emang ada kerjaan silahkan kalian kerjakan. Saya sudah minta maaf. Sudah. Saya mau bertanggung jawab. Sudah. Kalian tetap aja kayak gitu sama saya. Gak sopan sama saya. Eza. Aku kasih tau ke kamu ya. Aku niatnya itu mau nunggu. Mau nunggu panggilan ya. Mau interview. Tiba-tiba kenapa kamu nabrak kita ya. Saya sampai jatuh ke rumput nih. Semisal kamu. Coba kamu sana pergi. Pergi sana. Fer. Kamu ini gak paham sama orang gak sengaja. Selanjutnya sih. Kamu ini gak paham sama orang gak sengaja apa gak sih? Aku sudah bilang. Aku gak sengaja. Fer. Aku sudah minta maaf. Kalian gak usah narik-narik aku lah. Mending kamu pergi aja. Loh. Ya harusnya pergi itu siapa. Kamu kan. Aku itu orang penting. Bos besar itu mau menerima calon baru. Calon pekerja baru disini. Kalau kayak kamu. Istimewanya apa kalau jadi sapam? Gak ada kan? Tinggi juga enggak. Gemu juga iya. Eh. Gak usah bawa fisik ya. Gak emang kenapa? Kamu itu lebih tinggi dari saya. Jadi kamu gak usah sosokan disini. Emang kamu juga karyawan baru. Gak usah banyak ngomong kamu. Dan kamu juga belum tentu diterima disini. Kalau aku sudah jelas-jelas disini. Jadi sapam sudah keterima. Dan kamu disini baru mau melamar aja belagu. Jadi sapam aja belagu kamu. Hah? Emang bayarannya seberapa sih? Kok sampai belagu kayak gitu? Bayarannya cuma cukup makan sehari. Bayar satu hari dimakan satu hari. Udah ya kalian yang ngomong itu mulai tadi nyerocos aja gak ada remnya mulai tadi. Saya sudah sabar. Sekarang saya juga punya emosi ya. Sama seperti kalian. Oh kamu bisa emosi. Justru itu. Apalagi kamu mantanku dulu. Atau aku siarkan di kantor ini ya. Supaya sapam seperti kamu. Biar gak kerja disini lagi. Kamu bisa jadi kelendangan tuh disana. Biar kamu itu dari sini dibuang jauh-jauh. Sapam kayak kamu itu gak ada gunanya bagi kita. Eh kalian berdua ini baru mau kerja disini ya. Jadi kalian gak ada hak buat ngapor saya ke atasan kalian. Karena kalian tuh belum tentu keterima disini. Eh kamu gak usah ngurusin kita. Tentang kita mau diterima mau gak. Gak usah. Urusannya kamu ya urusannya kamu. Gak usah ngurusin hidup orang. Kapan kamu mau maju kalau kayak gini? Kita ini sudah pasti diterima. Karena kita ini orangnya cerdas. Punya apa-apa. Dan apalagi ya. Aku kasih paham ke kamu. Aku bukan menyombongkan diri ke kamu. Soalnya aku sudah lulusan sarjana ya. Wow. Loh iya. Kalau kamu cuma jadi sapam. Berani-beraninya. Gak mungkin diterima di kantor ini. Haknya kamu apa? Kamu punya hak kayak gitu. Kalau kamu mungkin jadi bos besar. Saya akan cium kakinya kamu. Oh yakin? Loh. Yakin kamu ngomong seperti itu. Oh yakin banget. Karena kamu gak mungkin lah jadi bos besar disini. Kamu itu cuma ceritanya aja keluaran S1 ya. Tapi otak kalian rendahan. S1 jaman sekarang itu otaknya tinggi. Pemikirannya tinggi. Gak kayak kalian berdua ini. Tolonglah. Jangan malu-maluin S1. Aku itu gak malu-maluin. Aku itu enak jalan-jalan. Kenapa kamu cari masalah? Fer kamu itu paham gak sih? Sama namanya cari masalah dan gak sengaja. Kalau cari masalah. Aku mesti yang melakuinya itu secara sengaja. Dan ini aku gak sengaja Fer. Enak aja bila gak sengaja. Ketika saya jatuh di kebun ini. Kamu bisa memperbaiki punggungku nih. Yang keselio nih. Ini sakit Zah. Tapi lebih sakitan kamu sih. Kalau aku ngehina kamu cuma jadi sapam pekerjaannya. Ngehina? Eh maaf ya. Mental aku ini kuat. Kalau cuma dihina sama kalian buat apa? Nih masuk kanan keluar kiri. Jadi gak usah deh. Gak usah ngehiraukan kalian. Kalian aja mentalnya. Cuma dibikin jatuh aja sampai heboh kayak gitu. Kamu ngapain nih? Bawa map nih. Kayak orang penting aja cuma jadi sapam. Jangan sok penting kamu. Oh. Mungkin ini mau disetorkan sama bos besar ya? Oh ya mungkin. Yaudah udah terserah kalian. Kalian mau ngomong apa? Itu mapnya yang batik itu. Itu kayaknya punya aku tuh. Lah ngapain? Oh ini punya kamu. Ya sana setorkan. Nanti kalau telat kamu. Aku laporing kamu. Kamu itu merugikan kita. Udah udah udah. Jangan banyak ngomong. Daripada kalian banyak ngomong. Mending kalian berdoa. Berihtiar. Berusaha. Biar kalian ini bisa bergabung dalam perusahaan ini. Jangan banyak ngomong ya. Zaman sekarang tuh gak butuh ngomong. Yang penting kalian itu harus. Sapam. Hei sapam. Aku disini mau nunggu. Dimana tempat nunggu tuh. Iya kasih tau sapam. Kamu duduk aja disini. Ini kan bisa dibuat tempat dulu dulu. Ya sudah. Ini jam berapa nanti dipanggil ini? Mungkin sekitar jam 10. Ternyata lagi saya panggil ya. Ya sudah. Sana cepat. Sapam gak guna. Capek aku sakit tuh ini. Ya kamu nasih sampe jatuh kayak gitu. Kamu gak bisa ngerem apa gimana sih? Aku itu liat atas tadi. Tiba-tiba. Sapam itu gak tau aturan jalan. Loh. Pak. Loh. Oh bapak yang tadi. Loh. Ibu. Ngelamar kerja disini. Enggak. Enggak udah-udah. Sekarang. Oh iya. Kita belum kenalan ya. Perkenalkan. Saya Faiza. CEO dari kantor pusat. Loh. Berarti ibu ini. Faiza Tussak ya. Nah benar. Emang bapak tau sama itu? Ya saya cuma dapat. Informasi. Karena CEO pusat. Yang bernama Faiza Tussak ya. Saya gak tau sama. Ibu. Maffin saya ibu. Saya tidak mengenali ibu. Oh yaudah gak apa-apa. Oh ya katanya sebentar lagi ada pertemuan. Ya betul bu. Sama orang-orang yang mau daftar ibu. Ya betul. Yaudah silahkan. Temui saya disini. Kamu bisa sambungi kan? Oh iya. Iya bu. Biar saya panggil bu. Mungkin. Ya. Karyawan. Calor karyawannya itu. Ada di ruang tunggu bu. Atau di sebagian sebu. Oke oke. Saya tunggu sini ya. Baik bu. Baik bu. Enggak langsung di dalam motor bu. Udah gak usah disini aja. Baik bu. Baik bu. Saya panggil orangnya bu. Permisi bu. Kemana ini kok gak dipanggil-panggil Rin? Katanya jam 10. Sekarang tuh udah jam setengah 11 nih. Ya itu. Permisi Bapak Vero sama Ibu Karin dipanggil atasan. Oh sekarang pak? Ya. Silahkan. Makasih ya pak. Ya. Permisi bu. Ini calon karyawannya bu. Nah. Ini berdua. Iya bu. Betul bu. Pak Vero, Ibu Karin. Ini adalah CEO dari kantor pusat. Nah. Bapak Vero sama Ibu Karin sangat beruntung. Sudah langsung. CEO sendiri yang akan menerima Bapak Vero dan Ibu Karin. Nah. Silahkan. Oh iya. Pak Ferry. Pak Ferry silahkan kembali ke tempat kerja ya. Oh. Baik bu. Baik bu. Saya tinggal ya Pak Vero dan Ibu Karin. Iya Pak. Mari bu. Iya. Jadi gimana kalian? Jadi daftar di tempat saya? Loh. Iya. Jadi bu. Oh jadi. Kalian butuh banget lah pekerjaan ini. Ya butuh banget bu. Ya betul lah bu. Kalau gak butuh saya gak nyampe nunggu-nunggu bu. Katanya lulusan S1. Tapi kenapa belum dapet kerja? S1 jaman sekarang itu pada pinter-pinter ya. Tapi kenapa kalian kok malah. Udah ya? Iya bu. Meskipun saya S1 kan tidak menjamin kesuksesan bu. Oh iya juga sih. S1 jaman sekarang juga gak menjamin dia bakal sukses ya. Tergantung perilakunya. Tadi kenapa? Ibu pake baju sepam. Masalah itu saya memang ingin tau bagaimana karakter orang yang sudah melamar disini. Ternyata kalian berdua. Oh. Ya kalau sudah seperti ini. Kalian mau gak? Posisinya saya jadikan OB. Kalau untuk manajer kalian belum cocok. Soalnya perilaku kalian tuh ya masih rendahan lah gitu. Disini ada dua OB. Nah dua OB tersebut sudah saya keluarkan. Gara-gara dia buat masalah dan kalian mau gak jadi OB. Kalau gak mau ya sudah silahkan. Mohon maaf bu. Kalau Ibu Faiz pernah punya masalah dengan saya. Gak usah dihubungkan dengan pekerjaan lah bu. Kami memang butuh pekerjaan bu. Kami itu sarjana bu. Masa iya mau ditaruh di pekerjaan OB seperti itu bu? Sarjana tapi IPK kalian ini rendah. Sarjana S1 iya. Tapi IPK kalian ini gak stabil ya. Untuk saya jadikan posisi sebagai manajer. Apalagi kamu dan kamu ini. Yaudah kalau emang kalian gak mau kerja disini. Walaupun sebagai OB. Silahkan kalian cari pekerjaan lain. Pekerjaan OB itu tidak hina ya. Selama itu halal. Kenapa kalian gengsi? Ya iyalah bu kita gengsi. Kita kan lulusan S1 bu. Udah, udah. Zaman sekarang kalau emang butuh pekerjaan silahkan. Kalau tidak kalian silahkan pergi aja dari sini. Saya masih banyak waktu. Banyak pekerjaan oke. Ya mending saya cari pekerjaan yang lain aja bu. Oh gitu ya. Oh ingat ya. Zaman sekarang ini pekerjaan sulit. Jangan terlalu milih-milih. Ada yang memilih kalian aja. Kalian harus bersyukur. Jangan pernah kalian gengsi terhadap pekerjaan kalian. Apalagi walaupun sebagai OB. Yang penting kalian ini bekerja secara berkah. Seperti itu. Jangan kalian pedulikanlah omongan orang-orang. Bahwa OB ini rendahan gak ada. Yang penting sekarang kalian itu perbaiki etika kalian. Kalau memang kalian mau jadi posisi seperti yang lain. Mau jadi manajer itu tugasnya besar. Enggak seenaknya bersikap kayak kalian kayak tadi. Enggak punya sopan santun. Dan kamu juga. Kamu perempuan. Kamu jangan ikut-ikutan temenmu ini. Perbaiki sikap kalian. Agar kalian bisa nanti punya pekerjaan yang baik. Permisi. Saya pulang dulu. Sudah ayo kita pulang Ren. Terima kasih. Terima kasih.